Madura United bisa sedikit bernafas lega, sebab dua pemainnya cedera, Luis Marcelo Morais dos Reis alias Lulinha dan Esteban Vizcara menunjukkan progres yang signifikan dalam fase pemulihan. Bahkan kedua pemain berdarah asing itu telah mulai gabung latihan secara bertahap. Hal itu seperti saat sesi pras keringat di Madura United Training Ground atau MUTG Pemegasan Jawa Timur pada hari Senin 12 September 2022. Ditambah lagi, Madura United memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan nilaga pekan ke-10 Liga 1 2022-2023. Tim ini masih akan menantang Persija Jakarta pada hari Sabtu 17 September 2022 atau terdapat rentan waktu sepekan untuk hadapi tim berjuluk macan kemayoran itu. Gendat tidak mikian, pelatih Madura United Fabio Lefundes menyampaikan, kegembiraannya terkait progres pemulihan cedera kedua pemainnya berangsur cepat. Namun, dia tidak akan langsung memastikan, mereka langsung siap tempur. Juru taktik asal berhasil itu menerangkan, akan mengambil langkah mengobservasi sebelum memutuskan berlaga. Karena dia punya prinsip, tidak akan memaksakan pemain yang belum fit 100% untuk berlaga. Namun, saat mereka sudah siap main, kata Fabio, tidak mungkin dirinya masih menjimpannya. Kita sudah mengembangkan ke pekerjaan, kita sudah mengembangkan kondisi yang terbaik untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Jadi, mereka sudah mulai kerja, kita sudah evolusi tentang mereka, dan kita lihat apa yang lebih terbaik kita bisa lakukan untuk mereka. Lulinya sudah absen Usai Madura United tersungkur pertama kali, di Kandang Persisolo, di Stadion Menahan Solo, Jawa Tengah, pada hari Selasa 23 Agustus 2022. Sedangkan Fiskara, baru absen satu laga saat hadapi bayang KFC pekan kemarin. Ahmad Tamizul, Syahid Bejitahidi, KMF Sport, melaporkan. Terima kasih telah menonton!